Brigada Al-Kassam sayap militer Hamas melancarkan serangan gabungan dengan Brigada Mujahidin. Keduanya menghujani wilayah Al-Zaiton menggunakan mortir untuk memporak-porandakan konsentrasi pasukan Israel. Rupanya serangan itu pun menyebabkan beberapa tentara tewas maupun terluka. Hal itu tampak dari adanya helikopter Israel yang sibuk mondar-mandir untuk mengangkut tentara tewas maupun terluka. Video itu pun diunggah oleh Brigada Al-Kassam dan Brigada Mujahidin di akun telegramnya pada Rabu 21 Februari 2024. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Mera. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.